Intro Pali hari ini yang sudah diberi kita Banyak ilmu, banyak pencerahan Ternohon, terima kasih Kita kasih upload sekali lagi Intro Jadi yang pertama yang ingin saya besarkan Yang Bapak Ibu MPKM ini tidak bisa kawan-kawan Harus tidak bisa kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Adi Cahyono dari Universitas Negeri Semarang Alhamdulillah Menjadi narasumber pada kegiatan hari ini Maksud untuk penyusunan panduan implementasi MPKM Tampak semangat dari dosen, mahasiswa, pengelola Yang ada di Universitas Ibn Kaldun ini Untuk mengimplementasikan MPKM Harapannya mudah-mudahan setelah kegiatan ini Perguruan tinggi bisa menerapkan MPKM yang terintegrasi Yang selaras dengan implementasi bergulung Di masing-masing perguruan studi Sehingga implementasi MPKM lebih sukses ke depannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Siang ini kami baru saja selesai mengikuti Bimbingan teknis untuk penilaian MPKM Dan Alhamdulillah ternyata kami mendapatkan banyak pencerahan Terutama sebagai kepala pemimpinan program studi Dengan Bintek ini Kami lebih banyak lagi mengetahui Dan ternyata program-program MPKM ini Banyak menguntungkan mahasiswa Dan demikian juga Prodi bisa lebih banyak lagi memperbanyak Kerjasama, kerjasama dengan lintas intansi Yang mana bisa meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mahasiswa Kami dari pendidikan masyarakat Yang memiliki banyak mitra di lapangan Ini akan menyebabkan mahasiswa menjadi banyak lebih lagi pengalaman Kami, sebagaimana tadi kami tanyakan kepada pemateri Bahwa ada polisi yang dia adalah tenaga pendidik Yang sebelumnya mereka harus seperti mahasiswa Dengan yang lainnya penuh mengikuti program pengelolaan Ternyata sekarang mereka lebih bisa menyatukannya Antara pengalaman di lapangan sebagai tenaga pendidik polisian Dengan program-program pembelajaran yang ada di kampus Dengan demikian maka Banyak hal yang menguntungkan bagi mahasiswa ini Sehingga mereka tidak perlu banyak lagi keluar kampus Atau keluar ke kampus dari kampus mereka sendiri Yaitu dari SPN Dan bisa dengan bukti-bukti Dengan luar keluaran-keluaran yang mereka miliki Seperti Rencana pembelajaran yang mereka lakukan di intansinya Itu bisa diakui oleh kami Kemudian nakit ditambah lagi dengan keluaran-keluaran lain Seperti jurnal Ataupun mungkin nanti Ada piagam-piagam yang mereka miliki Dan disesuaikan jumlah jamnya Jumlah SKS-nya Sehingga mereka menjadi lebih dingin lagi Dan MBKM ini sangat bermanfaat Untuk mahasiswa yang sudah bekerja Demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Saya ucapkan kepada Menanggung jawab kegiatan pada lokakarya MBKM hari ini Masya Allah sangat bermanfaat Buat saya secara pribadi Dan kami para dosen di Gungan Wika secara umum Ada beberapa hal yang kemudian bisa saya tangkap Sebagai bentuk Kebermanfaatan pada hari ini adalah Yang pertama MBKM yang tadinya kami bingung Harus seperti apa polanya Dengan adanya kegiatan ini Memberikan pencerahan yang luar biasa Kami sudah tahu bagaimana langkah Dan proses yang harus dilakukan Sehingga tidak mengalami gedungan Seperti sebelumnya Itu yang pertama Yang kedua Fasilitas yang disediakan pada kegiatan ini Itu membuat kami nyaman Sehingga penyerapan dalam proses kegiatan ini Betul-betul bersampaikan Dan mudah untuk diserap Sehingga pemahaman yang kami harapkan itu Dapat terwujud dengan baik Dan lebih sempurna Oleh karena itu Kegiatan seperti ini Terus ditingkatkan Dikembangkan lagi Supaya Kedepannya Pelaksanaan MBKM ini Dapat terlaksana dengan baik Dan sesuai dengan tujuan kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih